Intro Oke nah inilah guys Perjalanan kita Menuju ke Pantai Jilet Pantai Pelengkung Yang berada di Taman Nasional Alas Pro Kecamatan Tegal Timbuk Di sepanjang perjalanan Kita akan disubui oleh Pemandangan yang luar biasa Di sisi kanan kiri Kita ada pohon bambu Yang menemani kita Di sepanjang perjalanan Dan disini ada beberapa camp Yang ada di Jilet yang biasanya Ditempati oleh para wisatawan dari Mancanegara yang menghabiskan Waktu untuk melakukan Olahraga surfing Ya karena tau sendiri ya Di pantai pelengkung ini Terkenal dengan Ombaknya yang tinggi Dan biasa Digunakan untuk Olahraga Surfing Dan di tahun depan Di tahun 2020 ini nanti Rencananya ada Liga surfing dunia Yang akan diselenggarakan Di tempat ini Nah ini salah satu camp Di Jilet Jack Surf Camp Yang berada di ujung Pantai Jilet Nah Ombak di pantai pelengkung ini Memang cukup tinggi Bisa mencapai 4 sampai 8 meter Sehingga menjadi Spot surfing Favorit bagi Wisatawan Atau pesantar Di Asia Tenggara Bahkan di dunia Di setiap tahunnya Tempat ini Tak akan pernah sepi Oleh para pengunjung Dan para tersalpa dunia Untuk menghabiskan Waktu di tempat ini Dan Ombak di pantai pelengkung ini Menjadi Salah satu Dari tujuh Ombak terbesar Di dunia Dan kurang katanya Dulu sempat menjadi Yang nomor 2 Setelah pantai Hawaii Di Amerika Memang kali ini Tempat ini sepi Dari pengunjung Atau pesantawan Wancar Negara Karena saat ini Sedang oksision Biasanya akan Dibuka kembali Pada bulan Februari Mendatang Dan biasanya Dibutup pada Bulan 10 Yang saya merasakan Di pantai ini Terasa saya tenang Suasananya Yang menenangkan Pemandangannya Yang sangat cantik Wajib dikunjungi Ke Banyuan Kalau ombaknya Ombaknya Untuk pantai ini Terkenal dengan Ombaknya yang Besar Tapi untuk saat ini Ombaknya sedang Tenang Biasanya yang ke sini Biasanya yang ke sini Tamu-tamu Dari mancanegara Entah dari lokal Biasanya juga Biasanya yang ke sini